Maka orang yang sakit tidak ada harapan sehat Tidak ada kodoknya Setelah dia sehat Wajib baginya untuk mengkodok Ini dia penyempurna dari masalah yang ketiga Sekarang kita masuk masalah yang keempat Puasanya orang musafir Dan berbukanya orang musafir bagaimana Orang yang musafir itu tidak sunyi dari tiga keadaan Mudarat dia waktu dia Yang kedua ketika musafir dia berpuasa tidak mudarat Tetapi hanya kelelahan saja Jadi kalau yang pertama muda mudarat Maka kalau dia muda berbuka Dia hanya kelelahan Tapi tidak mudarat Lebih abdul dia berbuka Sama saja Dia berpuasa bisa Waktu musafir Tidak berbuka juga bisa Maka orang seperti ini silahkan dia memilih Kita katakan dia berbuka lebih utama Dia berpuasa begitu Dia berpuasa lebih utama Untuk melepaskan tanggung Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka lihat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ketika dia musafir Pertama Dia kan Mudarat dia berpuasa Kisah sahabat Di dalam peperangan Atau Fathumakkah Atau satu peperangan Belum sampai di tujuan Tiba-tiba dia pingsan Para sahabat semuanya Menaungi dia Mengerumuni dia Sampai disebutkan dahsyatnya saat itu Para hadirin Sampai kami meletakkan tangan kami Di atas kepala kami Saking panasnya Tidak ada dipakai untuk bernaung Ini sahabat itu sampai begini semua Pingsan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Tanya Kenapa dia Kasa imi Rasulullah Dia puasa Langsung Nabi sallallahu alaihi wa sallam Mengatakan Laisa minal birri Asyamu Fisafar Bukan termasuk Kebaikan Musafir Atau berpuasa Dalam keadaan Musafir Ada pun sama saja Maka kita lihat Siapa Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Disebut oleh sahabat Kami Kami sabar bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam Faminnal muftir wa minnas sa'im Ada diantara kami yang berpuasa Ada juga diantara kami yang berbuka Falam yaib sa'im ala muftir wa lal muftir ala sa'im Yang puasa tidak mencela yang berbuka Yang berbuka juga tidak mencela yang Yang puasa Nah ini dia Pada hadirin Keadaan Orang musafir Baik Sekarang orang yang Musafir berbuka Karena berat baginya untuk Puasa Atau tadi apa Muda Mudarat Kapan wajib untuk Qadha Karena Allah mengatakan dalam suratul baqarah 185 Fa'iddatum min ayya min Ukhar Dan ingat para hadirin Ya Kita sekarang yang mengetahui Keadaan kita ketika musafir Sebagaimana waktu kita sakit Kita yang tahu keadaan kita Waktu musafir Ada orang musafir kan tidak lelah Turun naik Pesah Turun bandara Naik mobil lagi Semuanya tempatnya Ber AC terus Nah dia tahu keadaan dirinya Tapi ada yang musafir Estapet Bawa barang banyak lagi Jalan Jauh Bawa anak Bawa istri Lelah Panas-panasan Nah dia lebih tahu keadaan dirinya Sekarang kalau dia berbuka Kapan dia wajib keadaan Kadaan siyam wajib muassa Mengkada puasa wajib ini Waktunya luas Allah Azza wa Jalla berikan kita Sebelas Sebelas bulan Mulai dari apa Syawal sampai bulan ini Bulan Syah Syah Syahban Kerana Nabi Ramadhan Di saat dia tidak musafir Di saat dia tidak sakit Maka Allah Azza wa Jalla Berikan kesempatan Dan lihat Ibunda Aisyah R.A Ketika Ibunda Aisyah R.A Tidak berpuasa Karena haid Dia hanya Mampu berpuasa Untuk kawdak itu Di bulan ini Bayangkan Sepuluh bulan Mulai dari Syawal Sampai bulan Rajab Dia tidak sempat Dia sempatkan dirinya Yaitu di bulan apa Syahban Padahal Kita katakan Untuk tidak boleh berpuasa Wajib dia tidak berpuasa Yaitu apa Al-Ha Al-Hay Tayyib Kemudian dijelaskan disini Fa'in akharal insanu Hatta dakhla Ramadhan Alladhi ba'dah Kalau misalkan Dia ini Melalaikan Tiba-tiba Sampai-tiba Ramadhan Diakhirkan Tanpa udhur Fa'innahu Athimun Dosa Wa'alaihi awwalan Attawbah Ilallah Azza wa Jalla Yang pertama Dia bertawabat Kepada Allah Azza wa Jalla Kenapa Sudah dikasih oleh Allah Azza wa Jalla Kesempatan berapa Sebelas bulan Tapi tidak juga Kodok Dan Mungkin dia musafir Sehari dua hari Sepekan dua pekan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berapa Hukumnya boh Boleh Kala dia Sudah Sehat Sakit ini Kita lihat Nyakitnya Terima kasih Terima kasih Masuk wanitaha Hamil Dan Menyusui Ada pun sakit Jelas ayatnya Ada pun musafir Jelas ayatnya Yaitu Sekarang Yang Berat Baginya Untuk Dalamnya Alhamil Walmurdi Wanita yang hamil Dan wanita yang Menyusui Baik Alhamil Walmurdi Lahuma Halacan Wanita yang Menyusui Dan wanita hamil itu Punya dua keadaan Satu An la Yashukka Alihim Siyam Tidak berat Baginya berpuasa Karena ingat Berbeda Satu wanita Dengan wanita yang lain Tidak berat Baginya apa Puasa Tidak ada Mudarat Bagi dia Bagi janinnya Perisak dokter Sehat Fainnana Nakuluhuna Disini Kita Kata Ibu Alaihima Tidak ada Ya suya juzulahumal Fitur Pujar 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 berat tapi dari muda air susu tidak wah ini berarti apa bahaya maka diperbolehkan baginya untuk berbuka jadi ingat wanita hamil wanita menyusu ini ruk sah untuk berbuka keringanan bukan hukum asal bukan hukum hukum asal ya karena ada sebagian wanita lemah ya bahkan bisa jadi waktu dia hamil bisa keguguran makanya seperti ini adalah kita katakan wajib dia berbuka sebagaimana asar yang datang dari Ibn Umar radiyallahu anhumah demikian juga Ibn Abbas ketika melihat Ummul Walad ibu dari anaknya ingat ketika dikatakan ibu ibunya anak ini artinya adalah bukan istri budak budaknya dia digauli kemudian ha'amil anak itu lahir merdeka ini yang digauli budak ini tidak merdeka nah inilah maksud dari hadith antalidal amaturabbataha ini gambaran dekatnya budak melahirkan tuannya tapi itu nanti akhir zaman nah dilihat oleh Ibn Umar dilihat oleh Ibn Abbas lelah sekali langsung dikatakan antiminalladhina yutiqunaha engkau termasuk yang berat untuk berpuasa alaikil jazaa walaysa alaikil qadha engkau cukup membayar fidyah saja tidak perlu untuk meng mengqadha ya maka dikatakan al-ahwatulil murdi yang lebih berhati-hati bagi yang menyusui bagi yang hamil mengkhawatirkan dirinya mengkhawatirkan janinnya atau mengkhawatirkan janinnya an yud'ima miskinan an kulli yawmin aftara fihi hadha ala sabili lihtiyatullahu alam cukup dia itu apa membayar fidh untuk satu hari diberikan satu fakir miskin makan dengan salah satu pilihan dua cara yang tadi mentah atau ma matang kalau mentah ini luar biasa pada jemaah bayangkan dua koboan bahkan masya Allah jazahullah khair ada saudari-saudari kita dari luar negeri yang nitip ustaz saya punya fidyah sekian ya dengan duit yang dikirim itu per orang itu bisa dapat lima kilo tambah lagi kita kasih telur kita kasih dia mie sekian ya kalau dia makanan jadi ya berapa sih kemampuan orang makan ya paling yang grup-grup mangan nih paling dua piring wah lelah dia ini dia baik jadi berdasarkan asarnya benuk Omar tersebut dan asarnya benuk Abbas bahwasannya wanita hamil menyusui mengkhawatirkan dirinya mengkhawatirkan anaknya maka apa cukup dia bayar fidyah seja ya tidak perlu dia mengkabah al-masalah tussadisah masalah yang keenam siyamul ha'idhi wal-nufasa puasanya wanita yang haid dan wanita yang nifas tidak boleh dia berpuasa dan kalau dia berpuasa tidak sah wajib dia wajib dia kodak bihasa bil-ayyam allati aftara fiha dan wajib dia kodak sesuai dengan jumlah hari dia berbuka maka lihat apa yang dibawakan oleh mu'adha dia bertanya kepada ibunda Aisyah radiyallahu anha mabalul nisa afwan mabalul haid takdis siyam wala takdis salah hai ibunda Aisyah radiyallahu anha ada apa gerangan kok wanita yang haid dan ingat haid dengan nifas hukumnya sama tidak ada bedanya ada apa gerangan kok wanita yang haid itu wajib dia mengkodak puasanya tidak wajib untuk mengkodak solat apakah kata ibunda Aisyah radiyallahu anha aharuriyyatun anti apakah kamu ini pengikut khawarij la walakin ni as'al tidak aku hanya bertanya nah dari sini disebut oleh para ulama kita bahwasanya diantara madhab khawarij ijab al-qadai salah lil haid wa nufasa wajibnya wanita haid wanita nifas mengkada salat ini madhab apa khawarij madhab islam madhab ahlu sunnati wal jamaah madhab salat yang diqawah itu hanya puasa ada pun salat tidak dan tentu punya hikmah apa sebab selain dari dalit tersebut pertama puasa sekali berapa sekali setahun ya kalau satu hari hanya satu saja tapi kalau salat satu hari berapa lima kalau Allah kasih dia delapan hari dong empat puluh diarba dia ayo maka islam penuh dengan apa hikmah apa kata Allah azawajalla wa tamad kalimat rabbika sidqam wa adla tamad kalimat rabbika sidqam telah sempurna kalimat rabbu yaitu al-quran al-karim dan kalam Allah azawajalla sidqan fil akhbar berita-beritanya akurat berita-beritanya pasti berita-beritanya benar wa adla adlan fil ahkam keputusan keputusannya adil lalu apa kata ibunda Aisyah radiyallahu anha ibunda mengatakan kanatin nufasa awkunna nahidu ala ahdi rasul illahi sallallahu alaihi wasallam dahulu kami haid di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam fanu'maru biqadai asiyam wala nu'maru biqadai as-salah maka kami diperintah oleh rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengqadak puasa dan tidak pernah disuruh untuk mengqadak as-salah dan ini juga satu jawaban para hadirin rahmatullah azzawajallah ketika ada orang mempertanyakan illah apa sebab apa sebab dalam hukum agama kita katakan sebab pertama dalil hikmah pertama pada dalil taat kepada Allah azzawajallah taat kepada siapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah yang tidak boleh kita bertanya lima kenapa dalam masalah takdir gak boleh dalam masalah takdir Allah azzawajallah gak boleh kita bilang kenapa yang kedua bagaimana bagaimana dalam asma wasifat bagaimana dia di atas gak boleh ditanyakan itu mempertanyakan hal ini termasuk bidah hanya dua ini saja yang tidak boleh diungkapkan dipertanyakan lima dalam masalah takdir dan bagaimana dalam masalah asma wa sifat kaifa bertanya tentang kaifiyat tata cara lima kenapa ini bentuk iktirot penolakan terhadap ketetapan dan keputusan Allah kalau kita mengatakan kenapa zuhur empat rekaat gak boleh ya tidak usah bertanya seperti itu wahakadha jadi Ibunda Aisyah r.a menjawab dengan delil kami di zaman Nabi s.a.w tatkala haid fanu'maru biqadai siyah wala nu'maru biqadai salah kami diperintah untuk mengqadak puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadak as-salah dan tentu sebagaimana hikmah kita sebutkan tadi ya kalau itu adalah puasa ramadhan hanya sekali setahun kalau itu sholat maka satu hari itu lima lima waktu dan dalam hal yang lain pun demikian Allah s.w.t punya hikmah sebagai contoh yaitu wanita di saat dia mandi haid harus seluruh berbeda halnya kalau dia mandi karena junub kalau junub biarin rambutnya terikat siram-siram luarnya sudah cukup juga apa apa hikmah di baliknya hikmah di baliknya kalau haid sekali sebulan dia haid tapi kalau junub bisa saja sehari itu dua tiga kali papa ini aja iya bisa saja dia punya tiga empat punya harim gitu loh istri jadi kalau masalah mandi junub wanita tidak perlu buka ikatan rambutnya cukup siram-siram luar selesai yang penting di bawah rapi rata kena tapi kalau mandi haid mandi nifas mesti semua rambutnya basah semuanya Allah punya hikmah sudah masa waktu belum baik masalah berikutnya masalah kita katakan bahwasannya al-qadha wajibun muwassa kewajiban yang waktunya diberikan tanggang waktu yang sangat luas dan panjang boleh diakhirkan sebagaimana Ibunda Aisyah kapan dilaksanakan bulan Syaban namun kita katakan lebih utama lebih berhati-hati disegerakan poin yang kedua berkaitan dengan masalah kawdha boleh dipisah-pisah misalkan sekarang saya supaya ringan kawdha itu lebih baik Senin Kamis saja karena sudah terbiasa Senin Kamis boleh tidak ada masalah ya maka apabila seorang misalkan wajib kawdha lima hari karena dia musafir karena dia sakit dan dia sehat apakah boleh dia itu ya kawdha terpisah waktunya ataukah harus berturut turut al-jawab jawab boleh dipisah waktunya tidak harus berturut turut tetapi kalau dia berturut turut itu lebih baik yang penting sebelum tiba ramadhan yang akan datang puasa kawdha sudah tuntas dia tunaikan kepada Allah sebab hutang hutang lebih berhak untuk untuk kita bayar saya kira demikian para hadirin rahmat Allah azawajallah mudah-mudahan pertemuan berikutnya habis 10 permasalahan ini sehingga kita bisa ambil masalah lain lagi dalam masalah puasa kita azan dulu baru kita tanya jawab selamat menikmati asal 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 vu asal Al-Fatihah 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 Al-Fatihah